Kepala Desa Ujung Karang Taswin berusia 50 tahun Saat ditemui usai bencana puting beliung tersebut terjadi Sesaat sebelum kejadian tidak ada tanda-tanda Dalam sekejap mata mendung disusul hujan gerimis dan angin puting beliung Saat kejadian seluruh barang-barang hingga pagar rumah milik Taswin pun ikut berterbangan di tengah badai yang gelap kulita Hingga saat ini seluruh warga yang terdampak telah diungsikan ke rumah tetangga yang tidak terdampak bencana angin puting beliung 28 rumah warga rusak diterjang angin puting beliung Bencana puting beliung melanda Desa Ujung Karang kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Pada selasa 20 September 2022 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah Diketahui ada 28 rumah yang rusak akibat angin kencang tersebut Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Bengkulu Tengah Edo menjelaskan Terdapat 7 rumah rusak berat dan 2 bengkal rusak berat serta 19 rumah rusak ringan Tidak hanya itu, kabel listrik yang juga tertimpa dahan pohon pun ikut putus dan melintang di atas jalan lintas Bengkulu Kepahyang Terima kasih telah menonton!